Intro Tanaman bakau dikenal sebagai tameng terakhir wilayah pesisir setelah lamun dan terumbu karang. Bakau memiliki sifat unik dapat beradaptasi dengan asinnya air laut dan tawarnya air daratan. Tanaman ini terdiri dari beragam jenis, satu diantaranya yang populer yaitu dari marga Lizopora. Ciri utamanya yaitu akar tunjangnya yang besar dan berkayu berbuah panjang. Akar tunjangnya berfungsi sebagai penahan abrasi air laut dan sebagai habitat hidup hewan air. Namun kini bukan hanya akar tunjang bakau yang memiliki manfaat. Buahnya yang sudah matang dan jatuh terbuang pun ternyata ada manfaatnya. Manfaat ini langsung digarap sebagai pewarna alami batik oleh Cahyadi Ade Kurniawan dari kelompok studi ekosistem Mangruf Teluk Awur Ilmu Kelautan Universitas di Penugoro Semarang, Jawa Tengah. Langkah pemanfaatan buah bakau menjadi pewarna alami yaitu awalnya buah bakau ini dijemur hingga benar-benar kering. Bakau yang kering akan berwarna coklat. Lalu lanjut dengan memotong kecil-kecil dan direbus selama 4 jam. Air yang digunakan untuk merebus sebanyak 10 liter namun akan menyusut menjadi 5 liter. Proses perebusan bertujuan untuk mengeluarkan zat warna alami buah bakau. Hasil rebusan yang telah disaring dan berwarna coklat tua sudah dapat digunakan langsung sebagai pewarna alami batik. Untuk proses pewarna batik, kain langsung dicelup berulang kali dan dijemur untuk mendapatkan hasil warna batik coklat tua cerah. Keanekan hayati flora bakau terbukti memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. Menggunakan buah bakau sebagai pewarna alami batik secara langsung menjadi upaya pelestarian tanaman ini. Makin banyak yang mengolah manfaat tanaman bakau, maka makin banyak yang menanam dan merawat kelestarian tanaman bakau ini. Terima kasih telah menonton!